Intro Menurut model atom por, atom hidrogen dapat digambarkan sebagai sebuah proton yang digilini oleh sebuah elektron pada lintasan stasioner tertentu. Ketika elektron berpindah lintasan dari kulit M ke kulit L, seberka sinar akan terpancar. Apabila diamati menggunakan spektrograf, pada belakang film akan terlihat garis berwarna merah. Garis ini sering disebut sebagai Balmer Alpha atau H-Alpha. Panjang gelombang dari sinar ini dapat hitung menggunakan Toribor dan bersamaan Skrodinger. Keduanya akan menghasilkan nilai yang relatif sama. Namun, ketika layar pada spektrograf memiliki resolusi yang sangat tinggi, ternyata garis H-Alpha sebenarnya terdiri atas dua garis yang sangat berdekatan. Fenomena ini suka dilihat pada atom teutrium. Artinya, di sana, terdapat dua panjang gelombang yang berbeda, bukan satu nilai seperti yang diperkirakan oleh Toribor. Jika diukur, keduanya terpisah sejauh 0,016 nanometer. Fenomena ini juga sering disebut sebagai struktur harus pada spektrum. Dari sini, Wolfgang Pauli mengusulkan akan adanya bilangan kuantum keempat, yaitu bilangan kuantum spin, sering disebutkan sebagai MS. Bilangan kuantum ini menyatakan momentum sudut intrinsik dari elektron, atau gerakan elektron pada porosnya sendiri. Untuk memahami pernyataan Pauli ini, perhatikan ilustrasi berikut. Elektron yang berputar mengitari nukleus akan menghasilkan medan magnet, arahnya adalah ke atas. Sebut saja sebagai L. Elektron juga berputar pada porosnya sendiri. Ketika berotasi berlawan arah gerak jarum jam, medan magnet ke bawah akan terbentuk. Sehingga disebut sebagai spin down. Nilai bilangan kuantum spin adalah minus setengah. Sebaliknya, ketika berotasi searah gerak jarum jam, medan magnet ke atas akan terbentuk. Sehingga disebut sebagai spin up. Nilai bilangan kuantum spin adalah plus setengah. Sekarang gabungkan kedua gerakan ini. Maka pada lintasan yang sama, medan magnet L dan medan magnet S bisa memiliki arah yang berbeda. Jika L dan S searah, maka tingkat energi akan meningkat. Sedangkan jika L dan S berlawanan arah, maka tingkat energi akan berkurang. Jika digambar sebagai tingkat energi, orbital 2B bisa memiliki dua kemungkinan. 2B 3x2 untuk spin up, 3x2 merugakan 1 plus setengah. Dan 2B setengah untuk spin down, setengah merugakan 1 minus setengah. So, ketika elektron berpindah dari 3S menuju dua B akan menghasilkan dua sinar yang berbeda, namun memiliki perbedaan yang sangat tipis. Sebagai kesimpulan, bilangan kuantum spin memiliki dua nilai, yaitu plus setengah dan minus setengah, masing-masing menunjukkan arah putaran elektron pada borosnya sendiri. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!